Hati-hati. Xing Yuan Feng meraung. Tombak di punggungnya terangkat ke udara di bawah kendali pikirannya, berputar di udara saat menusuk ke tangan kekuatan jiwa yang merobek udara. Tombak Xing Yuan Feng telah mencapai kesempurnaan dalam keanggunan dan kekuatan. Kekuatan serangannya juga melonjak. Ciii. Tangan kekuatan jiwa yang telah dipadatkan oleh pakar Dark Asura Hall ditusuk oleh tombaknya, menyelamatkan Xing Miao Yu yang berwajah pucat dan saudara perempuannya. Hem, aku tidak mengira kamu bukan sampah. Tria gemuk itu mengungkapkan senyum mengejek. Kekuatan jiwa bergulir sekali lagi menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi pedang jiwa tajam yang menebas ke arah Xing Yuan Feng. Uuuuh. Xing Yuan Feng, yang bertahan dengan seluruh kekuatannya, dikirim terbang oleh pedang jiwa yang menakutkan. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia jatuh dengan keras ke tanah. Tolong bermurah hati dan biarkan kedua saudara perempuanku pergi. Aku jamin ketika kita mencapai Xing Luo Sky City, pavilion bintang jatuhku pasti akan menghadiahimu. Melihat kekuatan pria gemuk itu, Xing Yuan Feng mengabaikan lukanya dan memanjat dari tanah. Dia berdiri di depan Xing Miao Yu dan saudara perempuannya yang panik, menggunakan pavilion bintang jatuh untuk menekan mereka. Dia menyesal tidak mendengarkan kata-kata Ye Chen Feng, menyebabkan dia dalam bahaya. Apa itu pavilion bintang jatuh? Pria gemuk itu mendengus dan dengan angkuh memperingatkan, ini adalah keberuntungan mereka bahwa kami, dua bersaudara, menyukai mereka. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, cepatlah dan enyahlah. Jika tidak, jangan salahkan saya karena mengorek Anda hidup-hidup. Kaka, apa yang harus kita lakukan? Saat ini, Xing Miao Yu tidak lagi memasang ekspresi nakal. Dia memandang ahli Dark Asura Hall yang jahat dengan ngeri, hatinya dipenuhi kepanikan. Meskipun Xing Manyu tidak mengatakan apa-apa, tubuhnya yang gemetar masih mengkhianati hatinya yang ketakutan. Dia tidak berani memikirkan nasibnya. Huh, aku sudah memberitahumu bahwa mereka bukan orang baik, tapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang kamu percaya padaku. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, Ye Chen Feng masih tidak tahan melihat Xing Miao Yu dan saudara perempuannya hancur. Dia melompat turun dari puncak pohon yang rimbun dan mendesah pelan. Feng Chen, kamu. Sama seperti Xing Yuan Feng dan dua lainnya kehabisan akal dan kehilangan akal karena ketakutan, mereka menemukan bahwa Ye Chen Feng telah melompat turun dari puncak pohon, mengabaikan ancaman para ahli Dark Asura Hall dan dengan keras mengkritik mereka. Semuanya tercengang. Haha, aku tidak menyangka akan ada pemarah yang bersembunyi di sini. Menarik, sangat menarik. Pria gemuk itu tertawa terbahak-bahak. Kekuatan jiwa yang keluar dari tubuhnya sekali lagi memadat, berubah menjadi tangan besar kekuatan jiwa. Dia ingin menangkap Ye Chen Feng, yang telah memprovokasi mereka, sampai mati dan mengintimidasi Yuan Feng dan dua lainnya. Hati-hati, menghindar. Ketika Xing Yuan Feng melihat bahwa Ye Chen Feng dalam bahaya, dia langsung berteriak. Namun, Ye Chen Feng stabil seperti gunung tai saat dia berdiri di tempatnya. Dia dengan lembut mengulurkan jari dan menunjuk ke tangan raksasa kekuatan jiwa yang turun dari langit. Membelanjakan. Ketika jari Ye Chen Feng bersentuhan dengan tangan kekuatan jiwa, tangan itu bergetar hebat dan pecah seperti kaca. Adegan aneh seperti itu mengejutkan semua orang yang hadir. Ini? Ini? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Semacam keterkejutan dan kegembiraan muncul di wajah cantik Xing Miao Yu dan Xing Yuan Feng. Mata mereka terbuka lebar dan mulut mereka menganga. Mereka tidak percaya apa yang terjadi di depan mereka. Hem, menarik, sangat menarik. Aku tidak menyangka kamu bukan pemarah. Kedua ahli Dark Asura Hall sedikit mengernyit dan mengungkapkan senyum kejam. Dua monster jiwa yang menakutkan muncul di tubuh mereka dan meraung ke arah Ye Chen Feng. Saudara Feng Chen, mari kita tangani mereka bersama. Xing Yuan Feng, yang sadar kembali, muncul di samping Ye Chen Feng dengan tombak di tangan dan berteriak keras. Hanya dua potong sampah, tidak perlu melalui begitu banyak masalah, kata Ye Chen Feng dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak menempatkan mereka di matanya sama sekali. Nada yang besar sekali, pria gemuk itu meraung marah. Saat aku menangkapmu nanti, aku akan memberitahumu metodeku. Aku akan membuatmu menyesal hidup di dunia ini. Saat dia berbicara, pria gemuk itu menyatu dengan binatang jiwanya. Dia memegang pedang langit air musim gugur yang tajam di tangannya dan menusuk Ye Chen Feng di tengah bayang-bayang pedang yang lebat. Kamu tidak pantas menggunakan pedang di depanku. Ye Chen Feng berkata dengan nada menghina. Dia mengulurkan jari lagi. Guntur surgawi kuno menembus jarinya, menembus bayangan pedang yang lebat, dan mengenai ujung tajam pedang langit. Retakan. Suara pecah yang tajam terdengar saat petir surgawi kuno ekstrim yang sangat merusak menghancurkan pedang langit air musim gugur, mengubahnya menjadi debu yang memenuhi udara. Pada saat berikutnya, guntur surgawi kuno berubah menjadi jaring guntur di bawah kendali Ye Chen Feng. Itu langsung menutupi pria gemuk yang ekspresinya sangat berubah. Itu menariknya turun dari udara dan membuat lubang besar di tanah. Guntur surgawi, kamu benar-benar menaklukkan sejenis guntur surgawi dengan tingkat kultifasimu. Merasakan kekuatan destruktif dari guntur surgawi kuno, mata pria berwajah persegi itu membelalak kaget. Cara dia memandang Ye Chen Feng sangat berubah. Oke, oke, oke. Kami mengaku kalah kali ini. Biarkan dia pergi dan kami akan segera pergi. Kami tidak akan merepotkanmu lagi. Ancaman guntur surgawi kuno terlalu besar. Pria berwajah persegi itu tidak berani mengambil risiko dan berkata dengan suara rendah. Mendengar kata-kata pria berwajah persegi itu, Si Miao Yu dan dua lainnya menghela nafas lega. Namun, kata-kata Ye Chen Feng selanjutnya membuat mereka gugup lagi. Bagaimana jika aku tidak membiarkannya pergi? Tanya Ye Chen Feng dengan senyum tipis. Nak, jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu menaklukkan sejenis guntur surgawi. Jika kamu memprovokasi Kuil Shen Luo, aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Pria gemuk yang terjebak di jaring guntur dan tidak bisa bergerak mengancam dengan keras. Kuil Shen Luo, kamu ahli dari Kuil Shen Luo. Sing Yuan Feng dan dua lainnya panik setelah mengetahui identitas mereka. Meskipun pavilion bintang jatuh sangat kuat, itu seperti surga dan bumi dibandingkan dengan Kuil Shen Luo. Dapat dikatakan bahwa Kuil Shen Luo dapat menghancurkan pavilion bintang jatuh semudah meniup debu. Bisakah kita pergi sekarang? Pria berwajah persegi itu melihat ekspresi ketakutan Sing Yuan Feng dan kilatan tajam melintas di matanya saat dia bertanya dengan angkuh. Tidak, kata Ye Chen Feng dengan dingin. Guntur surgawi kuno tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang menakutkan dan dengan gila-gilaan menyerang pria gemuk yang terperangkap di jaring guntur. Dalam waktu kurang dari lima nafas, tubuh pria gemuk itu dihancurkan oleh guntur surgawi kuno dan mati di tempat. Kamu, kamu benar-benar membunuh Shen Fei. Pria berwajah persegi itu tidak menyangka Ye Chen Feng begitu berani untuk benar-benar membunuh pria gemuk itu. Tubuhnya gemetar karena amarah saat niat membunuh yang kental keluar dari matanya. Sementara itu, ketiganya ketakutan konyol dengan pemandangan di depan mereka. Keringat dingin mengalir di dahi mereka sementara hati mereka dipenuhi rasa takut. Membunuh raja binatang dari kuil Shen Luo adalah sesuatu yang tidak berani mereka pikirkan. Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa bahkan jika Dark Asura Hallmaster Sentu ada di sini, Ye Chen Feng masih berani membunuhnya. Selanjutnya, dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, dengan bantuan Anulus Sembilan Naga Giok atau Transformasi Naga Sejati, dia pasti bisa membunuh Sentu. Terus, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum dingin, aku tidak hanya ingin membunuhnya, tapi aku juga ingin membunuhmu. Dengan itu, Ye Chen Feng mengendalikan guntur surgawi kuno ke arah pria berwajah persegi, ingin membunuhnya. Darah melarikan diri Setelah melihat kekuatan guntur tersebut, pria berwajah persegi itu tak segan-segan menggunakan blood escape untuk kabur. Namun, saat dia menggunakan blood escape, kekuatan yang kuat menekan tubuhnya, menyebabkan tubuhnya sedikit bergetar dan memengaruhi kecepatannya untuk melarikan diri. Detik berikutnya, guntur surgawi kuno menghantam tubuhnya seperti gelombang pasang dan menerobos pertahanannya. Tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah di udara saat jiwanya terputus. 822 Mati, mereka semua mati. Menyaksikan Ye Chen Feng membunuh dua ahli dari Shen Luo Hulk, pikiran Xing Yuan Feng dan dua lainnya menjadi kosong. Mereka semua tercengang. Kakak Feng Chen, mereka dari Aula Shen Luo. Kamu membunuh mereka, apakah kamu tidak takut dengan balas dendam Aula Shen Luo? Xing Yuan Feng bertanya dengan panik. Dapat dikatakan bahwa memprovokasi balai Shen Luo di benua Xing Luo tidak berbeda dengan memprovokasi dewa kematian. Mereka dibunuh oleh serigala angin hitam, apa hubungannya denganku? Kata Ye Chen Feng dengan senyum tipis saat dia melihat Xing Yuan Feng dan dua lainnya yang mencoba yang terbaik untuk menekan rasa takut di hati mereka. Setelah berbicara, Ye Chen Feng mengumpulkan barang-barang keduanya, memadatkan sayap jiwanya, dan terbang menuju kedalaman Black Wind Prairie. Hei, hei, tunggu kami. Melihat Ye Chen Feng pergi begitu dia berkata demikian, Xing Yao Yu dan dua lainnya dengan cepat memadatkan sayap jiwa mereka dan mengikutinya dari dekat, takut mereka akan kehilangan dia. Setelah terbang selama lebih dari enam jam di Black Wind Prairie, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Hembusan angin kencang melonjak dari kedalaman Black Wind Prairie, menyapu langit dan bumi. Ketika langit menjadi gelap, jiwa Ye Chen Feng yang kuat merasakan bentangan perbukitan yang terus-menerus di Black Wind Prairie. Dia segera terbang bersama Xing Yuan Feng dan dua lainnya untuk berlindung dari angin malam itu. Kakak Feng Chen, terima kasih untuk hari ini. Tanpamu, kami bertiga akan terbunuh. Xing Yuan Feng memandang Ye Chen Feng, yang penuh misteri dan telah menaklukkan petir surgawi kuno yang ekstrim, dengan rasa hormat dan terima kasih dari lubuk hatinya. Bukan apa-apa, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Ye Chen Feng, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, berkata. Feng, kakak Feng Chen, hari ini aku tidak mengenali Gunung Tai dan menyinggungmu. Tolong jangan turunkan dirimu ke levelku dan maafkan kekasaranku. Di bawah tatapan ketat Xing Yuan Feng, Xing Miao Yu, yang pipinya agak merah, menggigit bibirnya dan dengan lembut meminta maaf. Sikapnya benar-benar berbeda dari siang hari. Tidak apa-apa, aku tidak mengingatnya, kata Ye Chen Feng dengan acuh tak acuh. Oke, aku akan mengatur pernapasanku. Kalian juga harus istirahat. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Melihat Ye Chen Feng bermeditasi dengan mata tertutup, Xing Yuan Feng dan dua lainnya saling memandang dan tidak berani mengganggunya. Mereka duduk bersila di sekitar Ye Chen Feng, memulihkan diri sambil menunggu fajar. Malam semakin gelap dan semakin gelap. Black Queen Prairie yang gelap gulita menjadi semakin menakutkan. Lolongan serigala ganas terus bergema di Black Queen Prairie. Namun, setelah Ye Chen Feng menjatuhkan tumpukan kotoran Heavenly Beast, penguasa Black Queen Grasslands, Black Queen Wolves, tidak berani mendekati mereka. Saat fajar, Ye Chen Feng terbangun dari meditasinya. Dia terus terbang menuju kedalaman Black Queen Prairie bersama Xing Yuan Feng dan yang lainnya. Mereka perlahan mendekati Xing Luo Sky City di tengah Black Queen Prairie. Saat mereka semakin dekat dan semakin dekat ke Xing Luo Sky City, mereka bertemu banyak orang jenius di sepanjang jalan. Beberapa dari mereka bahkan menarik perhatian Ye Chen Feng. Saat mereka terbang, serangkaian ledakan memekatkan telinga terdengar di telinga mereka, dan arus udara menjadi ganas. Dua orang jenius yang memegang senjata ilahi, sombong dan sulit diatur, bertarung sengit di udara. Serangan mengerikan menyapu ke segala arah, menyebabkan udara bergetar hebat, membentuk sejumlah besar angin puyuh. Abaikan mereka, ayo pergi. Meskipun pertarungan antara kedua jenius itu intens dan mengasihkan, itu tidak menarik minat Ye Chen Feng. Dia memimpin Xing Yuan Feng dan yang lainnya, ingin melewati dan terus terbang menuju Xing Luo Sky City. Sialan, kalian berempat benar-benar berani. Tidak bisakah kamu melihat bahwa kita sedang bertarung? Beraninya kamu mendekat, tersesat. Tingkat kelima Devian Bisking mengenakan jubah bela diri hitam menyapu pandangannya ke kelompok empat Ye Chen Feng dan meraung sebagai peringatan. Rambut hitam panjangnya berkibar liar tertiup angin, dan dia memegang tombak di tangannya. Dia memiliki aura yang luar biasa, dan merupakan raja binatang penentang tingkat kelima. Mendengar peringatan pria berpakaian hitam itu dan merasakan auranya yang mendominasi, ekspresi Xing Yuan Feng dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka memperlambat kecepatan terbang mereka, tapi Ye Chen Feng sepertinya tidak mendengar mereka dan terus terbang ke depan. Sialan, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Melihat Ye Chen Feng mengabaikan peringatannya dan terus mendekat, pria berpakaian hitam itu menjadi marah. Dia meninggalkan lawannya dan menebas dengan tombaknya, ingin membelah Ye Chen Feng menjadi dua. Ketika pria berjubah hitam itu mendekati Ye Chen Feng, suara gemuruh terdengar dari tubuh Ye Chen Feng. Dia mengompres Guntur Surgawi kuno yang sangat merusak hingga batasnya dan meledakkannya ke arah pria berjubah hitam. Gemuruh. Ketika tombak menghantam Guntur Surgawi kuno, Guntur yang menghancurkan bumi terdengar. Guntur Surgawi yang menakutkan itu seperti gunung berapi yang meletus, dengan ganas membombardir tubuh pria berpakaian hitam itu, membuatnya terbang dan mendarat dengan keras di tanah. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya yang kuat. Guntur Surgawi. Melihat petir Surgawi kuno ekstrim yang dirilis oleh Ye Chen Feng, pria tampan berbaju putih yang merupakan raja binatang penentang level 5 mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia dengan cepat mundur ketakutan, tidak berani mendekati Ye Chen Feng. Ayo pergi. Setelah menggunakan Guntur Surgawi kuno untuk melukai pria berpakaian hitam itu, Ye Chen Feng tidak berlama-lama. Dia dengan cepat terbang dengan Xing Yuan Feng yang terkejut dan yang lainnya. Saat menjelang malam, Ye Chen Feng dan yang lainnya akhirnya mencapai pusat Black Queen Prairie. Mereka melihat sebuah kota kuno di kejauhan. Di langit di atas kota kuno ini, ada sebidang tanah yang sangat luas. Di tanah ini, ada kota yang indah di langit. Itu seperti Fata Morgana, dan diselimuti awan dan kabut. Air terjun yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari tepi Xing Luo Sky City. Itu seperti bima sakti yang jatuh dari sembilan langit, memercik ke Black Queen Prairie, membentuk beberapa sungai begelombang yang mengalir melalui Black Queen Prairie. Di empat penjuru Xing Luo Sky City, ada empat jalur menuju langit yang melewati awan dan diselimuti batasan. Banyak sosok buram memanjat jalan setapak dengan sekuat tenaga. Meskipun Ye Chen Feng telah melihat banyak surga dan kota kuno yang megah, ketika dia melihat kota langit Xing Luo di kejauhan, dia masih terkejut. Dia tidak bisa menahan nafas dengan takjub. Kakak Feng, apakah kamu memiliki token Xing Luo? Melihat Ye Chen Feng menatap Star All Heaven City tanpa berkata apa-apa untuk waktu yang lama, Xing Man Yu, yang memiliki sosok anggun dan menawan, berjalan ke sisinya dan bertanya dengan lembut. Tidak. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata. Kota langit Xing Luo diselimuti larangan kuno. Orang biasa tidak bisa terbang langsung. Jadi, ada dua cara untuk memasuki kota langit Xing Luo. Salah satunya adalah memiliki token Xing Luo dan memasuki kota langit Xing Luo melalui formasi teleportasi di kota kuno. Secara lainnya adalah dengan mendaki jalan ke surga untuk memasuki Xing Luo Sky City. Namun, meskipun mendaki jalan ke surga sedikit merepotkan, masih banyak keuntungan untuk mendakinya untuk pertama kali. Ketika Anda naik ke tingkat tertentu, Anda tidak hanya akan dibaptis oleh petir, Anda juga akan dibaptis oleh fenomena surgawi Xing Luo. Ada juga kesempatan untuk meninggalkan nama Anda di tembok surgawi Xing Luo. Jadi, para murid jenius yang datang ke kota langit Xing Luo untuk pertama kalinya akan mendaki jalan ke surga untuk menantang diri mereka sendiri, jelas Xing Manyu dalam suara yang menyenangkan. Terima kasih telah memberitahu saya. Ye Chen Feng tersenyum dan menatap wajah dingin Xing Manyu. Ayo pergi. Kita akan beristirahat di kota kuno dan mendaki jalan menuju surga besok pagi. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng dengan cepat mengepakkan sayap jiwanya dan terbang menuju kota kuno di bawah Xing Luo Sky City. 823 Pagi-pagi sekali, sinar matahari yang lembut menembus langit malam yang gelap gulita, melintasi lautan awan yang tak terbatas dan menyinari seluruh dunia, membangunkan kota kuno dengan sejarah panjang. Pagi-pagi sekali, setelah istirahat malam, kelompok empat orang Ye Chen Feng muncul di bawah Stairway to Heaven yang diselimuti batasan. Mereka sedang bersiap untuk mendaki Stairway to Heaven kuno yang telah mengalami perubahan hidup. Kaka, bocah itu. Dialah yang menggunakan petir surgawi untuk melukaiku. Tiba-tiba, suara sumbang bergema. Pria berjubah hitam yang terluka parah oleh Ye Chen Feng menggunakan petir surgawi kuno muncul di bagian bawah Stairway to Heaven dan memelototi Ye Chen Feng. Kamu berasal dari faksi mana? Mengapa kamu melukai adik laki-lakiku tanpa alasan? Seorang pria jangkung dan kokoh yang ditutupi rambut hitam tebal dengan dingin menanyai Ye Chen Feng. Dia adalah reverse bisking level 6 dan mengeluarkan aura ganas. Ayo pergi. Ayo naik Stairway to Heaven. Ye Chen Feng mengabaikan pertanyaan pria kekar itu dan memasuki Stairway to Heaven dengan sekejap. Dia mulai menaiki Stairway to Heaven kuno yang semakin intens. Sialan, kamu mencari kematian. Ketika dia melihat Ye Chen Feng mengabaikannya, wajah pria kekar itu langsung berubah suram. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga membuat suara retak. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang padat. Ayo pergi. Ayo ikuti mereka. Begitu kita memasuki kota surga Singluo, kita akan berurusan dengan mereka. Pria kekar berbicara dengan ekspresi jahat. Dia mengikuti di belakang kelompok 4 Ye Chen Feng dan mulai menaiki Stairway to Heaven. Mereka terus-menerus merencanakan balas dendam terhadap Ye Chen Feng di dalam hati mereka. Saat mereka naik lebih tinggi, tekanan spasial di atas Stairway to Heaven semakin kuat. Namun, tekanan ini sama sekali tidak memengaruhi Ye Chen Feng. Kalian bertiga, ayo berpisah di sini. Hati-hati. Kecepatan Sing Yuan Feng dan dua lainnya mendaki jalan menuju surga terlalu lambat. Ye Chen Feng tidak menunggu mereka. Dia meninggalkan kalimat dan meningkatkan kecepatan pendakiannya. Saat dia mendaki, dia mengendalikan pola dao ilusi untuk mengubah penampilannya lagi. Di kota surga Sing Luo yang berbahaya, Ye Chen Feng tidak punya pilihan selain berhati-hati. Tak lama kemudian, Ye Chen Feng, yang mengabaikan tekanan pembatasan, mulai mendaki lebih cepat dan lebih cepat. Bayangan muncul saat dia mempercepat Stairway to Heaven. Kecepatannya yang mencengangkan, Sing Yuan Feng dan dua lainnya membatu. Pria kekar dan pria kekar yang ingin membalas dendam pada Jiang Chen. Dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, Ye Chen Feng yang sangat cepat telah mendaki beberapa puluh ribu meter. Dia sekarang berada di tengah lautan awan pembatasan. Guntur meraung di laut awan pembatasan. Ketika Ye Chen Feng merasakan bahwa petir surgawi di lautan awan hanyalah petir surgawi biasa dan bukan petir surgawi niat dao, dia mengungkapkan jejak kekecewaan. Dia tidak melambat dan terus mendaki lebih cepat. Petir, 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 petir dari Ye Chen Feng. Kamu dari petir, 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 petir ke Ye Ye Singluo. Petir tubuhnya. Transformasi ilahi dari sembilan transformasi, melahap. Setelah diserang oleh Guntur Surga dalam jumlah besar, Ye Chen Feng segera mengedarkan transformasi ilahi dari sembilan transformasi. Dia memurnikan Guntur Surga menjadi titik akupuntur Yongkuan dan mengubah mutiara roh di titik akupuntur Yongkuan miliknya. N. Ada seseorang di depan. Saat Ye Chen Feng sedang memanjat dan memurnikan Guntur Surga, roh jiwanya yang kuat merasakan kehadiran aura yang luar biasa di ruang depan. Dia merasakan bahwa kehadiran aura yang kuat ini mampu menghancurkan Guntur Surga di setiap langkahnya. Serangan mengerikan ini telah benar-benar melampaui batas alam reverse bisking. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan keajaiban di Stairway to Heaven. Mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung. Dia tidak memperlambat kecepatan pendakiannya dan perlahan menutup jarak antara dia dan keajaiban di depan. Ketika dia merasakan bahwa Ye Chen Feng semakin dekat dan dekat, pria berjubah mewah yang merobek Guntur Surga mengungkapkan ekspresi bingung. Ketika dia melihat ke tangga di belakangnya, dia terkejut. Ini karena dia menemukan bahwa Ye Chen Feng, yang mengejarnya, tidak merobek Guntur Surga, tetapi melahapnya. Saat dia diam-diam terkejut, Ye Chen Feng, yang sangat cepat dan telah berubah menjadi bayangan, melintas di depan matanya dan segera menghilang dalam serangan Guntur Surga yang tak ada habisnya. Siapa itu? Bagaimana dia bisa memiliki kecepatan yang mencengangkan? Tria berjubah mewah itu terkejut. Matanya mengungkapkan semangat juang yang kuat saat ia terus meningkatkan kekuatannya. Dia seperti pedang dewa yang bisa mengoyak langit saat dia mengejar Ye Chen Feng dari dekat. Ada yang aneh dengan pembatasan di depan. Ye Chen Feng bergegas selama 30 menit dan secara bertahap mendekati puncak Stairway to Heaven. Dia melihat bahwa di atas kepalanya, ada sekelompok batasan ilusi dan ilusi. Mungkinkah ini fenomena surga wising luo yang bisa meredam makhluk roh? Dia ingat apa yang dikatakan Sing Manu kepadanya tentang larangan kota surga wising luo yang unik di Stairway to Heaven. Itu memiliki kemampuan ajaib untuk meredam binatang buas. Ketika seseorang berada di dalam dan memanggil binatang roh mereka, mereka akan dibaptis oleh fenomena langit. Semakin lama pembaptisan, semakin murni makhluk roh itu. Saya harap fenomena langit Sing Luo ini tidak akan mengecewakan saya. Ada kilatan cahaya di bawah kaki Ye Chen Feng saat seratus pedang ditembakkan, merobek lapisan guntur surga dan batasannya. Dia melintasi lebih dari sepuluh anak tangga dan langsung bergegas ke fenomena langit Sing Luo. Laut api Setelah bergegas ke Sing Luo Celestial City, Ye Chen Feng mendapati dirinya berada di lautan api yang berkobar. Nyala api terus-menerus membakar tubuhnya, ingin membakarnya menjadi abu. Namun, seberapa kuat tubuh fisik Ye Chen Feng? Lautan api yang dibentuk oleh fenomena langit Sing Luo tidak menimbulkan ancaman baginya. Dia mengoperasikan sembilan transformasi ilahi untuk menyempurnakan kekuatan api ke titik akupuntur yungkuan miliknya. Pada saat yang sama, dia memanggil Kaisar Naga Darah dan muncul di lautan api yang berkobar. Kaisar Naga Darah telah mengalami dua transformasi dan kekuatan jiwa yang dikandungnya sangat menakutkan. Ketika itu dengan keras jatuh di lautan api, lautan api yang menakutkan tidak bisa menahan kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Kaisar Naga Darah dan retakan mulai muncul. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, lautan api dihancurkan oleh Kaisar Naga Darah, tetapi Kaisar Naga Darah yang menakutkan tidak menerima temper apapun. Huh, sepertinya Kaisar Naga Darah terlalu kuat. Fenomena surgawi Sing Luo ini tidak membantu sama sekali. Ye Chen Feng menghela nafas pelan dan mengingat Kaisar Naga Darah. Sosoknya melintas saat dia melewati lautan api dan memasuki dunia es dan salju. Gelombang dingin yang menusuk tulang menyapu ke arahnya. Kekuatan fenomena es dan salju jelas lebih kuat dari lautan api, tapi tetap tidak menimbulkan ancaman bagi Ye Chen Feng. Segera, fenomena es dan salju dicabik-cabik oleh Ye Chen Feng dan dia memasuki danau petir. Tapi apakah itu fenomena danau petir, fenomena gurun, atau fenomena kesusahan kayu, semuanya terkoyak oleh langkah pedang Ye Chen Feng. Huh, pembatasan fenomena langit Sing Luo ini terlalu lemah. Dalam waktu kurang dari dua puluh napas, Ye Chen Feng merobek lima fenomena langit Sing Luo dan bergegas menuju puncak jalan menuju surga. Adegan Ye Chen Feng mencabik-cabik fenomena langit Sing Luo terlihat oleh pria berjubah mewah yang mengikuti dari belakang. Segera, Ye Chen Feng bergegas ke ujung jalan menuju surga dengan kecepatan rekor. Dia melihat bahwa di langit di atas ujung jalan menuju surga, ada prasasti surgawi ilusi setinggi sepuluh kaki dan terukir nama. Dan prasasti surgawi ini adalah tembok surgawi Sing Luo yang terkenal. Hanya para jenius yang telah berkultivasi kurang dari lima puluh tahun yang bisa masuk dan meninggalkan nama mereka di sana. Ada desas-desus bahwa para jenius yang dapat meninggalkan nama mereka di tembok surgawi Sing Luo setinggi empat puluh kaki dapat menembus batas raja binatang buas dan menjadi seorang kaisar. Dan dalam jutaan tahun kota surgawi Sing Luo telah ada, hanya satu orang yang mengukir namanya di tembok surgawi setinggi sembilan puluh kaki di puncak tembok surgawi Sing Luo. Dan orang itu adalah legenda benua Sing Luo, ahli nomor satu, Kaisar Bintang. 824 Aku ingin tahu apakah ikan roh dan aku akan dapat meninggalkan nama kami di tanda sembilan puluh sang dari tembok langit Sing Luo. Ye Chen Feng menatap tembok langit Sing Luo yang memancarkan cahaya bintang dan mengunci bagian atas tembok. Meski telah mengalami perubahan waktu, ia masih dipenuhi aura yang mendominasi. Itu terukir di dinding batu giyok seperti naga terbang dan burung phoenix menari, Kaisar Bintang. Karena Ye Chen Feng telah melewati jalan ke surga terlalu cepat, tidak ada seorang pun di bawah tembok langit Sing Luo. Ye Chen Feng mengambil kesempatan ini untuk memanggil spirit fish yang lebih muda dari universe mirror. Dia siap untuk mengikuti ujian tembok langit Sing Luo bersamanya. Setelah mengetahui tentang tembok langit Sing Luo dari Ye Chen Feng, ikan roh menunjukkan minat yang besar. Niat pertempuran di tubuhnya semakin kuat dan kuat. Dia tidak sabar untuk menggunakan tembok langit Sing Luo untuk menguji dirinya sendiri dan meninggalkan namanya di atas tembok langit Sing Luo. Karena setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk melewati tembok langit Sing Luo, Ye Chen Feng dan ikan roh tidak menyanyiakan kesempatan langkah ini. Mereka duduk bersila di bawah tembok langit Sing Luo dan diam-diam menyesuaikan kondisi mereka. Seiring waktu berlalu, banyak murid jenius melewati empat jalan ke surga dan memasuki tembok langit Sing Luo. Di antara mereka adalah pria berjubah mewah dengan kekuatan serangan yang kuat. Hem, siapa gadis kecil itu? Dia bahkan lebih cepat dariku di jalan menuju surga. Pria berjubah mewah itu sangat sombong. Dia tidak menaruh kejeniusan biasa di matanya. Oleh karena itu, ketika dia melihat spirit fish yang lucu tiba di tembok langit Sing Luo di depannya, dia merasa agak tidak seimbang. Setelah beristirahat lebih dari satu jam, Ye Chen Feng dan spirit fish menyesuaikan kondisi mereka sebaik mungkin. Mereka siap memasuki tembok langit Sing Luo dan mengikuti ujian tembok langit Sing Luo. Saudara Cheng Feng, mari berkompetisi hari ini. Mari kita lihat siapa yang dapat meninggalkan nama mereka di angka 90 sang. Mata indah spirit fish melengkung menjadi bulan sabit saat dia berkata dengan penuh semangat. Tidak masalah. Ye Chen Feng mengangguk saat dia berbicara dengan sentimen tinggi. Setelah itu, mereka berdua terbang menuju tembok langit Sing Luo. Mereka bersiap untuk menerobos batasan tembok langit dan mengikuti ujian. Dibandingkan dengan meninggalkan nama seseorang di ruang 90 sang. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Mereka mengira mereka adalah reinkarnasi dari Star Emperor. Apakah kedua orang idiot itu? Mereka tidak tahu luasnya langit dan bumi. Mendengar percakapan antara Ye Chen Feng dan ikan spiritual, banyak orang jenius mengungkapkan ekspresi ejekan. Mereka tidak percaya bahwa mereka memiliki kekuatan untuk meninggalkan nama mereka di ruang 90 kaki. Ledakan Saat kerumunan sedang berdiskusi dengan bersemangat dan mengejek arogansi duo Ye Chen Feng, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di kehampaan, membuat mereka ketakutan. Ikan roh mengayunkan tinju kecilnya, dan kekuatan puluhan juta kilogram meledak, menghancurkan formasi pembatas tembok langit semudah menghancurkan rumput kering. Itu memasuki tembok langit dalam bentuknya yang paling kuat. Di sisi lain, serangan Ye Chen Feng jauh lebih ringan. Dengan sapuan ringan ujung jarinya, pola pedang dao meledak dan membelah formasi pembatas tembok langit Singluo dengan ketajaman yang tak tertandingi sebelum masuk. Langit berbintang Tembok langit Singluo ini sebenarnya adalah langit berbintang tanpa batas. Setelah memasuki tembok langit Singluo, Ye Chen Feng menyadari bahwa ikan spiritual telah pergi. Dia berada di langit berbintang yang tak terbatas. Garis-garis meteor yang gemerlap terus-menerus melintasi langit berbintang dan jatuh ke tembok langit setinggi seratus ribu kaki di kejauhan. Setelah memasuki tembok langit Singluo, Ye Chen Feng menyadari bahwa dia telah kehilangan kontak dengan semua harta karun. Di tempat ini, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengikuti ujian. Saat Ye Chen Feng melihat langit berbintang yang aneh, dia tiba-tiba merasakan ruang di sekitarnya berfluktuasi. Tiga sosok aneh muncul dan mengelilinginya dalam formasi segitiga. Mereka meluncurkan serangan gemuruh padanya. Tiga Raja Binatang Pembangkang Kelas 5 Ye Chen Feng sama sekali tidak panik saat dia tiba-tiba disergap oleh mereka bertiga. Menggunakan langkah pedang, dia mengambil langkah maju dan muncul di luar pengepungan seolah-olah dia telah berteleportasi. Tiga Raja Binatang Penentang Kelas 5 ditusuk oleh pola pedang dao yang keluar dari kakinya. Tubuh mereka meledak di langit berbintang yang aneh dan menghilang. Setelah membunuh ketiganya dengan langkah pedang, Ye Chen Feng dengan cepat muncul di bawah tembok langit. Dia memanggil Golden Peng Wings dan terbang di atas tembok langit. Merusak. Dia terbang ke lapisan luar angkasa yang paling ekstrim. Pola pedang dao meledak dari tubuhnya dan merobek lapisan pertama ruang pembatasan sebelum memasuki lapisan kedua ruang. Dan jika seseorang mengukir nama mereka di lapisan kedua tembok surgawi, nama mereka akan muncul di lapisan kedua tembok surgawi. Setelah memasuki lapisan ruang kedua, Ye Chen Feng tidak berhenti dan terus terbang. Pada saat ini, cahaya tombak yang tampak seperti naga banjir yang menggelinding turun dan menembus tengkoraknya dengan kecepatan yang sangat cepat. Ye Chen Feng tidak melambat sama sekali saat dia diserang oleh cahaya tombak yang berputar di udara. Sebaliknya, dia menyerang ke depan dan mengetuk spir light dengan jarinya. Pada saat berikutnya, jari Ye Chen Feng menembakkan jutaan kilogram kekuatan dan menghancurkan cahaya tombak. Dia kemudian menunjuk ke Raja Binatang Penentang Kelas 6 dengan jubah hitam. Wajahnya penuh dengan niat membunuh dan dia memancarkan niat membunuh yang menembus langit. Membelanjakan. Jari Ye Chen Feng menembus tubuh pria berjubah hitam itu. Kekuatan mengerikan mengalir ke tubuhnya dan menyebabkan dia meledak. Setelah membunuh Raja Binatang Menentang Kelas 6 dengan satu jari, indera tajam Ye Chen Feng merasakan bahaya di sekitarnya. Dua lagi Raja Binatang Penentang Kelas 6 muncul dan melancarkan serangan sengit ke arahnya dari kedua sisi. Setelah menerobos ke alam Kaisar Binatang Kelas 2, Ye Chen Feng bisa membunuh Kaisar Binatang Kelas 5. Raja Binatang Penentang Kelas 6 bukanlah ancaman baginya. Dia melangkah ke dalam kehampaan, dan sejumlah besar pola pedang muncul di bawah kakinya. Dia menyerang dua kelas enam Devian Beast Kings yang muncul entah dari mana. Serangkaian suara yang menusuk telinga terdengar. Sebelum dua Raja Binatang Penentang Kelas 6 bisa menyerang Ye Chen Feng, mereka terbunuh oleh langkah pedangnya. Setelah membunuh tiga orang, Ye Chen Feng tidak melambat. Dia menembus lapisan ruang kedua dan memasuki lapisan ruang ketiga. Ye Chen Feng hanya menggunakan sepuluh napas untuk memasuki ruang berlipat tiga, yang bisa dikatakan sangat mengejutkan. Namun, kecepatan Spirit Fish dalam menembus benteng bintang surgawi bahkan lebih cepat dari kecepatannya. Pada saat ini, ikan spiritual telah memasuki lapisan ruang keempat dan bertarung dengan dua Kaisar Binatang Kelas 1. Mereka mengenakan baju besi hitam dan memegang pedang berkepala naga. Di seluruh benua Singluo, hanya ada segelintir jenius yang bisa menerobos ke alam Kaisar Binatang Kelas 1 dalam lima puluh tahun budidaya. Mereka yang bisa mengalahkan dua Kaisar Binatang Kelas 1 pada saat yang sama bahkan lebih jarang. Namun, sudah ada dua Kaisar Binatang Kelas 1 di lapisan keempat ruang langit Singluo. Itu cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya ujian Singluo Sky. Namun, ikan spiritual memiliki garis keturunan yang kuat. Kekuatan fisiknya telah mencapai kekuatan 60 juta jin yang menakutkan. Dengan satu pukulan, itu bahkan bisa menghancurkan artefak surgawi kelas atas, belum lagi tubuh Kaisar Binatang Kelas 1. Ikan spiritual melawan keduanya dengan mudah. Tinjunya dipenuhi dengan kekuatan penghancur, dan terus menghancurkan pertahanan keduanya, membuat mereka terbang lagi dan lagi. Ketika dua Kaisar Binatang Kelas 1 dikirim terbang untuk kesebelas kalinya oleh kekuatan penghancur ikan spiritual, tubuh mereka yang rusak tidak dapat menahan serangan ikan spiritual lagi. Mereka meledak di udara dan menghilang ke langit berbintang. Setelah membunuh dua Kaisar Binatang Kelas 1, ikan spiritual dengan niat bertarung tinggi menginjak kaki kecilnya dan menerobos dinding ruang angkasa yang kokoh. Itu tanpa rasa takut memasuki lapisan ruang kelima. Ikan spiritual adalah yang pertama memasuki lapisan ruang kelima. Ye Chen Feng juga membunuh tiga Kaisar Binatang setengah langkah dan memasuki lapisan ruang keempat. Dua Kaisar Binatang Kelas 1. Melihat lapisan keempat peserta sidang, alis Ye Chen Feng berkedut. Memang tidak mudah untuk meninggalkan nama seseorang di tanda 90 Sang Benteng Bintang Surgawi. Jika seorang peserta percobaan dari lapisan keempat Siapa? 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 Di bawah serangan pola dao pedang berkelanjutan Ye Chen Feng, dua Kaisar Binatang Tempur Kelas 1 tidak bisa melawan sama sekali. Tubuh mereka ditembus oleh pola pedang dao yang sangat tajam, dan mereka menghilang dari ruang lapisan keempat. Setelah membunuh kedua kandidat, Ye Chen Feng melambaikan tangannya dan menyerang. Empat puluh pola dao pedang berkumpul menjadi pedang ringan yang merobek dinding spasial dan memasuki ruang lapisan kelima. Seperti yang diharapkan, kandidat di ruang lapisan kelima adalah Kaisar Binatang Tempur Kelas 2. Melihat dua Kaisar Binatang Tingkat Kedua yang duduk bersila di bawah langit berbintang seperti batu besar, mata Ye Chen Feng bersinar dengan semangat juang yang kuat. Dia mengambil langkah berat dan mendekati mereka selangkah demi selangkah. Ketika Ye Chen Feng berjarak 3 meter dari mereka, kedua kandidat membuka mata mereka pada saat bersamaan. Cahaya bintang keluar dari mata mereka yang sedalam laut dan mengunci Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, aura pedang yang menakutkan menyembur keluar dari tubuh mereka. Dua lampu pedang yang seperti gelombang-begelombang keluar dari tubuh mereka dan menebas ke arah Ye Chen Feng. Merusak. Kedua lampu pedang menebas seperti merkuri. 50 pola pedang dao menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan berubah menjadi hujan pedang tanpa batas, langsung menghancurkan dua lampu pedang. Kemudian, Ye Chen Feng mengambil langkah pedang dan langsung muncul di depan kedua kandidat. Pola pedang dao yang saling terkait satu sama lain ditembakkan pada saat yang sama dan menyerang kedua kandidat. Menghadapi serangan langkah pedang, kedua kandidat yang cukup kuat meningkatkan kekuatan serangan mereka hingga batasnya. Mereka menggunakan tangan mereka sebagai pedang dan menebas dengan keras, mencoba memaksa Ye Chen Feng mundur. Lima tangan elemental. Ketika mereka berdua bergabung untuk menahan serangan langkah pedang, Ye Chen Feng meledakkan wawasan dao dari lima elemen dengan kekuatan penghancur yang sangat kuat, dan itu berubah menjadi dua tangan besar dari lima elemen yang dengan keras menekan mereka. Tubuh, memaksa mereka untuk melawan dengan sekuat tenaga. Mati. Cahaya pedang yang sangat tipis namun sangat padat ditembakkan dari tangan kanan Ye Chen Feng. Sebelum kedua peserta ujian bisa bereaksi, itu menembus pertahanan mereka dan memenggal kepala mereka. Bang-bang. Kepala mereka terbelah oleh sinar pedang kental Ye Chen Feng. Tangan raksasa lima elemen yang menakutkan menghancurkan dengan kejam, menghancurkan tubuh mereka dan menyebabkan mereka meledak dan menghilang di langit berbintang. Selanjutnya, aku akan diuji oleh kaisar binatang peringkat tiga. Saat kesulitan persidangan meningkat, Ye Chen Feng tidak berani ceroboh. Dia hanya menyesuaikan nafasnya di ruang lapisan kelima untuk pulih sebelum merobek dinding ruang angkasa dan memasuki ruang lapisan ke enam. Sangat gelap. Ruang lipat enam ini sangat gelap. Setelah memasuki ruang enam kali lipat, Ye Chen Feng menemukan bahwa ruang enam kali lipat sangat gelap sehingga dia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya. Semua cahaya telah ditelan oleh kekuatan aneh. Tiba-tiba, Ye Chen Feng merasakan bahaya dengan indera tajamnya. Kilatan pedang melintas di depan matanya dan menusuk ke arah kepalanya. Sangat cepat. Mata Ye Chen Feng berkontraksi. Dia mengeksekusi langkah pedang dan segera melakukan serangan balik. Begitu seluruh tubuhnya terbang keluar, tujuh puluh pola pedang dao ditembakkan dan menyerang peserta ujian yang telah menyatu dengan kegelapan dengan kecepatan serangan yang mencengangkan. En, aku menghindarinya. Ye Chen Feng mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka langkah pedangnya dan serangan jarak dekat ternyata tidak bisa mengenai peserta ujian yang bersembunyi di ruang gelap. Sementara dia bingung, dia merasakan bahaya di atas kepalanya. Guratan sinar pedang tajam menyelimuti tubuhnya dan ingin menembus kepalanya. Auman Raja Singa Pertahanan Ye Chen Feng begitu menakutkan sehingga dia mengabaikan sinar pedang yang tajam. Raungan yang kuat dilepaskan dari mulutnya. Itu seperti raungan Raja Singa. Itu mengguncang langit dan bumi saat meledak ke arah atas kepala peserta ujian. Peserta ujian di ruang gelap tidak bisa mengelak saat dia diserang oleh raungan Raja Singa. Tubuhnya gemetar dan dikirim terbang. Merusak. Roh jiwa kuat Ye Chen Feng langsung mengunci peserta ujian. Dengan tebasan backhand, sinar pedang sepanjang beberapa kaki menebas dengan kejam. Tepat saat sinar pedang mirip kapak raksasa hendak membelah tubuh peserta ujian, peserta ujian yang dikirim terbang oleh raungan Raja Singa bergerak sedikit dan menyatu ke dalam ruang gelap lagi, menghilang. Mungkin hanya ada satu peserta ujian di ruang surga ke-6 ini, tetapi kesulitan ujiannya tidak ada bandingannya dengan lima tingkat pertama. Kecepatan aneh seperti itu benar-benar mencengangkan. Setelah menyaksikan kecepatan tak terduga dari peserta ujian di ruang surga ke-6, Ye Chen Feng sedikit heran. 80 pola pedang dao keluar dari tubuhnya. Dia bersiap untuk meluncurkan serangan tajam dan mengalahkan peserta ujian dalam satu gerakan. Ini dia. Ketika pola pedang dao benar-benar dilepaskan, indra tajam Ye Chen Feng mendeteksi bahaya yang mendekat. Menggunakan tangannya sebagai pedang, dia terus menebas. Tepi pedang yang tajam menyilang dan memotong ruang, menghancurkan pedang aneh yang disodorkan oleh peserta ujian padanya dan menyelimutinya. Setelah serangan diam-diam gagal, peserta ujian segera mengelak, tetapi ketika Ye Chen Feng mengangkat langkah pedangnya ke alam halus, kecepatan gerakannya langsung melonjak, melebihi peserta ujian. Desir. Ada suara kain terkoyak saat pedang yang dijiwai dengan 80 pola pedang dao menebas tubuh peserta ujian, menembus pertahanannya dan membuatnya terbang. Ye Chen Feng melangkah maju dan mendekati peserta ujian, memadatkan lima rantai iblis surgawi untuk menutup area di mana peserta ujian bisa mengelak. Ini sudah berakhir. Setelah menyegel peserta ujian di surga ke-6, Ye Chen Feng menggunakan tangannya sebagai pedang dan melepaskan sinar pedang pemusnah yang merobek ruang, membelah tubuh peserta ujian yang terluka parah menjadi dua dan melewati ujian surga ke-6. Aku bertanya-tanya betapa sulitnya cobaan surga ke-7. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan duduk bersila di ruang hitam untuk pulih, bersiap memasuki surga ke-7 dalam kondisi puncak untuk mengikuti persidangan. Pada saat yang sama, ikan spiritual telah memasuki ruang tujuh lipat yang seperti gurun. Itu bertarung sengit dengan kandidat kaisar binatang level 4 yang tingginya lebih dari 3 meter dan memiliki tubuh perunggu yang terlihat seperti terbuat dari baja. Itu memegang sepasang kapak berat di tangannya. Garis keturunan Golden Eye Blood Ape, nyalakan. Setelah bertarung selama 15 menit, Spirit Fish menyadari bahwa ia tidak dapat menekan peserta ujian, jadi ia segera menyulut energi garis keturunannya, meningkatkan kekuatan ofensifnya secara besar-besaran dan meledak dengan kekuatan yang menggetarkan surga untuk menekan peserta ujian. Pada saat ini, Ye Chen Feng menerobos dinding ruang yang keras dan memasuki ruang berlipat tujuh juga. Dia bertarung sengit dengan peserta ujian yang sama kuatnya dan luar biasa yang menggunakan kapak ganda. Garis darah iblis dewa, nyalakan. Ye Chen Feng tidak dapat menggunakan artefak dao dan kekuatan ofensifnya ditekan. Dia menyalakan God Devil Blood Lin tanpa ragu-ragu dan secara paksa meningkatkan kekuatan fisiknya menjadi 65 juta jin untuk bertarung dengan peserta ujian di surga ketujuh. Niat Dao 5 Elemen, Niat Dao Hidup dan Mati, Niat Dao Langit dan Bumi Mengandalkan kekuatan absolutnya, Ye Chen Feng menekan peserta ujian di surga ketujuh. Tiga niat dao yang menyatu meledak di tubuhnya dan berubah menjadi tangan niat dao yang menakutkan. Mereka terus-menerus menekan peserta ujian dan dengan paksa menjatuhkan kedua kapak dari tangan peserta ujian. Larangan Air Tertinggi Ketiga, Bayangan Air Naga Ilusi Setelah peserta ujian kehilangan kapaknya, Ye Chen Feng segera menggabungkan ketiga niat dao menjadi satu dan mengubahnya menjadi bayangan air yang tampak seperti naga sungguhan. Itu mendistorsi ruang di langit dan membawa kekuatan penghancur yang mencengangkan saat membombardir tubuh peserta ujian. Ledakan Tubuh kuat peserta ujian bergetar dan dihancurkan oleh kekuatan serangan mengerikan dari bayangan air Naga Ilusi. Dia benar-benar kehilangan kendali atas tubuhnya dan dikirim terbang. Memanfaatkan kesempatan saat tubuh peserta ujian terluka, Ye Chen Feng melepaskan tiga niat dao dan kekuatan fisik secara ekstrim. Dia menyerang dengan ganas dan tidak memberikan kesempatan kepada peserta ujian untuk mengatur nafas. Di bawah pemboman gelombang keterampilan dao, peserta ujian di surga ketujuh diledakan berkeping-keping oleh Ye Chen Feng. 826 Viu, akhirnya aku lulus ujian ruang tujuh kali lipat. Melihat ilusi gurun perlahan menghilang, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Dia duduk bersila di ruang tujuh kali lipat, memulihkan kekuatan jiwanya yang dikonsumsi dan bersiap untuk mengikuti ujian ruang kedelapan. Meskipun kekuatan Ye Chen Feng telah meningkat pesat setelah menembus ke dunia kaisar binatang peringkat kedua, masih sangat sulit baginya untuk mengalahkan kaisar binatang peringkat kelima tanpa menggunakan kartu trufnya. Dan untuk lulus ujian ruang kesembilan dan meninggalkan nama seseorang di dinding langit 90 sang bahkan lebih sulit. Namun, Ye Chen Feng tidak menyerah. Dia menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dan diam-diam mengatur pernapasannya, bersiap untuk mengikuti tes-tes ruang angkasa kedelapan dalam kondisi terbaiknya. Sial! Sudah hampir empat jam, tapi kedua orang itu masih belum jatuh dari tembok langit Singluo. Bakat mereka benar-benar menantang surga. Belum tentu, mungkin mereka bersembunyi di ruang pertama, sengaja menciptakan ilusi yang kuat untuk membingungkan kita. Iya, pria itu hanya kaisar binatang peringkat pertama. Bahkan jika bakatnya menantang surga, itu sudah sangat mengesankan baginya untuk lulus ujian luar angkasa pertama. Meninggalkan namanya di dinding langit 90 Zhang hanya untuk pertunjukan. Banyak murid jenius menunggu dengan sabar selama hampir empat jam, tetapi ketika mereka melihat bahwa Ye Chen Feng dan ikan spiritual masih belum jatuh dari tembok langit Singluo, mereka mulai berspekulasi. Tiba-tiba, cahaya putih menyelaukan bersinar dari dinding langit 90 Zhang di dinding langit Singluo. Sebuah cahaya putih sembarangan muncul di sana. Lin Kishi. Melihat nama itu muncul di dinding langit 90 Zhang, suara itu tiba-tiba menghilang. Mata hampir semua orang tertarik dengan nama Lin Kishi. Pada saat berikutnya, rangan teredam datang dari dinding langit Singluo. Pria berjubah mewah yang ditemui Ye Chen Feng di jalan menuju surga jatuh dari dinding langit Singluo. Itu dia. Dengan kekuatan kaisar binatang peringkat 6, dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk meninggalkan namanya di dinding langit 90 Zhang. Lihat, ini yang kamu sebut kekuatan. Adapun mereka berdua, mereka hanya pamer. Saat diskusi orang banyak bergema di telinganya, ekspresi pria berjubah mewah itu sedikit berubah, tetapi dia tidak mengungkapkan sedikitpun kesombongan. Ini karena dia secara pribadi menyaksikan kekuatan menakjubkan Ye Chen Feng, dan dia tidak selemah yang dikatakan orang banyak. Dia menduga Ye Chen Feng belum meninggalkan Singluo Skywall karena dia mencoba mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Seperti yang ditebak oleh pria berjubah mewah, Ye Chen Feng dan ikan spiritual memasuki lapisan kedelapan tembok langit satu demi satu. Mereka menemukan diri mereka di api penyucian lava. Gelombang panas tak berujung muncul dari lahar merah yang membara, membakar udara dan mendistorsinya. Di ujung lahar yang menghanguskan, Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan sepasang mata, sepasang mata menakutkan yang seperti lonceng tembaga. Sebuah kepala besar muncul dari lahar yang mendidih, dan niat membunuh yang tak terbatas keluar dari matanya yang seukuran lonceng, benar-benar mengunci dirinya. Binatang surgawi level delapan, Wim berkobar. Melihat kepala naga besar di depannya, Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi yang bermartabat. Detik berikutnya, matanya berubah menjadi bentuk lubang jarum yang paling berbahaya. Di belakang Blazing Wim, yang ditutupi dengan sisik naga yang berapi-api, dia menemukan Blazing Wim yang tinggi dan kokoh. Blazing Wim mengenakan baju perang yang menyala-nyala dan memegang pisau kepala naga yang panjangnya 10 kaki. A level 5 Beast Emperor Blazing Wim, dan level 8 Heavenly Beast. Ruang delapan lapisan Singluo Skywall ini sangat sulit. Melihat pria dan naga di depannya, bahkan dengan kekuatan Ye Chen Feng, dia masih merasakan sedikit tekanan. Meskipun peserta ujian tidak memiliki kendali atas niat Dao, dan tidak dapat dibandingkan dengan kaisar binatang level 5 yang sebenarnya, di Singluo Skywall, Ye Chen Feng tidak dapat menggunakan kartu trufnya, jadi masih sulit baginya untuk mengalahkannya. Wim yang berkobar. Selanjutnya, Blazing Wim membantunya. Karena tingkat ke-8 tembok surgawi sudah sangat sulit, Ye Chen Feng benar-benar tidak berani membayangkan betapa sulitnya tingkat ke-9 tembok surgawi. Dia akhirnya mengerti mengapa setelah bertahun-tahun, hanya kaisar bintang yang bisa meninggalkan namanya di ruang 90 kaki. Junior, tantanganmu sudah berakhir. Tinggalkan namamu di Skywall dan pergi, jika tidak, kamu akan menjadi hantu di bawah pedangku. Blazing Wim yang perkasa dan mendominasi menatap tajam ke arah Ye Chen Feng, memperingatkannya tanpa sedikitpun emosi. Ayo bertarung, aku tidak akan menyerah sampai saat terakhir. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam, semangat juangnya naik ke puncak. Semangat juang yang menakutkan menyebabkan Blazing Wim mengungkapkan ekspresi terkejut. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Saat dia mengatakan itu, kekuatan mengerikan meletus dari Blazing Wim seperti gunung berapi. Dia mengendalikan Blazing Wim, yang panjangnya ratusan meter, dan melancarkan serangan mematikan ke Ye Chen Feng. Garis darah naga, nyalakan. Merasakan ancaman dari Blazing Wim, Ye Chen Feng segera menyulut garis darah naganya, langsung meningkatkan kekuatan jiwanya sebanyak tujuh kali. Dia mengayunkan tangannya, yang sebanding dengan artefak dao tingkat rendah, untuk bertemu dengan Blazing Wim. Ledakan Lengan Ye Chen Feng, yang dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang kuat, bertabrakan dengan pedang kepala naga, menyebabkan riak energi yang sangat besar. Yin Yin Ketika Ye Chen Feng menghadapi serangan Blazing Wim secara langsung, Blazing Wim membuka mulutnya dan memuntahkan api yang membara, yang membombardir tubuh Ye Chen Feng. Api Blazing Wim sangat kuat, cukup untuk membakar artefak surga kelas atas. Namun, itu tidak bisa menyakiti Ye Chen Feng sama sekali. Dia meraung, dan puluhan juta kilogram kekuatan dan kekuatan jiwa menyatu menjadi satu, menyatu menjadi tangan kanannya. Dia meninju kepala ganas Blazing Wim, dan kekuatan yang kuat memaksa Blazing Wim mundur lebih dari 10 meter. N. Tubuh yang kuat, kekuatan yang luar biasa. Blazing Wim yang sangat cerdas mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia dikejutkan oleh kekuatan fisik dan kekuatan eksplosif Ye Chen Feng. Dao ekstrim mistik. Sementara Blazing Wim terkejut, empat niat dao keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Niat dao ilusi enam kali lipat adalah kekuatan utama, dan tiga niat dao yang menyatu adalah pendukungnya. Mereka berubah menjadi sungai panjang mistik ekstrim energi, yang membombardir Blazing Wim. H. Energi ekstrim mistik, yang nyata dan ilusi, menyerang. Tubuh Blazing Wim terbakar dengan ganas, dan panas trik menyapu ke segala arah. Pedang kepala naga di tangannya menebas dengan keras, menghancurkan energi ekstrim mistik. Kekuatan yang tersisa tidak berkurang saat menebas ke arah Ye Chen Feng. Langkah Pedang Melihat Ye Chen Feng diserang oleh Dragon Head Brotsworth, pola pedang dao muncul di bawah kaki Ye Chen Feng. Dia mengambil langkah maju dan langsung muncul lebih dari 10 meter. Saat dia menghindari Blazing Wim, dia menyerang tubuh besar Blazing Wim. Off, off, off. Di bawah langkah pedang Ye Chen Feng dan niat dao pedang berlipat delapan, serangan api naga Blazing Wim terus-menerus dihancurkan. Tubuh menyala Blazing Wim terus-menerus terbelah oleh pola pedang dao. Raungan naga yang marah tak henti-hentinya terdengar, membombardir tubuh Ye Chen Feng. Penjara magma Setelah menyaksikan kecepatan tak terduga Ye Chen Feng, Blazing Wim mengeksekusi kemampuannya yang hebat dan memobilisasi kekuatan seluruh api penyucian magma. Magma yang bergulir membumbung ke langit, membentuk penjara magma panas yang menghanguskan di kehampaan. Itu menjebak Ye Chen Feng di dalam dan membatasi kecepatannya. Terjebak di penjara magma, Ye Chen Feng tidak terkejut. Sebaliknya, dia senang. Niat bertarungnya semakin kuat, dan lengannya seperti senjata ilahi saat dia bergegas. Penjara magma sangat membatasi pergerakannya, dan juga membatasi pergerakan Blazing Wim. Dia mengambil kesempatan ini untuk membunuh Blazing Wim dengan sekuat tenaga, mengurangi ancaman yang ditimbulkan oleh Blazing Wim. Pada saat ini, ikan spiritual di delapan tembok langit juga menghadapi masalah besar. Itu bertarung sengit dengan level lima combat Beast Emperor dan Blazing Wim. Saat pertempuran semakin intens, menyebabkan delapan tembok langit berfluktuasi, cahaya putih dalam jumlah tak terbatas dilepaskan delapan zang di atas tembok langit Singluo, menerangi seluruh langit seperti siang hari. Cahaya yang menyilaukan begitu terang sehingga orang tidak bisa membuka mata mereka. 827 Cahaya putih Mengapa ada cahaya putih yang begitu kuat di ruang delapan zang Singluo? Mungkinkah seseorang telah mencapai ruang delapan zang? Apakah menurutmu mereka berdua yang telah mencapai ruang delapan lapis? Tidak mungkin. Pria itu hanya raja binatang level satu, dan gadis itu baru berusia 20 tahun. Bagaimana dia bisa mencapai ruang delapan lapis? Mari kita tunggu dan lihat. Kesulitan dari ruang delapan lapis tidak terbayangkan. Jika orang itu tidak mati, dia seharusnya bisa segera keluar dari ruang delapan lapis. Meskipun ada enam orang yang mengikuti tes pada saat yang sama, para penonton merasa bahwa orang yang mengikuti tes kemungkinan besar adalah Ye Chen Feng atau ikan spiritual. Mereka tidak bisa tidak menantikannya. Mengubah Ikan spiritual bertarung dengan Dewa Perang Flaming Kaisar Binatang Level 5 dan Naga Jiao Api selama lebih dari setengah jam. Dia secara bertahap ditekan oleh serangan sengit mereka. Melihat bahwa dia akan kalah, ikan spiritual berwajah pucat itu benar-benar menyulut garis darah keram mata emasnya dan berubah menjadi kerasuci. Dia memukul dadanya dengan kedua tangan dan melihat ke langit dengan marah. Energi kekerasan melonjak ke seluruh tubuhnya saat dia meningkatkan kekuatan tempurnya ke puncak. Dia melambaikan tinjunya yang penuh dengan kekuatan ledakan untuk bertemu Dewa Perang Flaming. Strategi ikan spiritual sama dengan strategi Ye Chen Feng. Mereka berdua menyerang Naga Jiao Api terlebih dahulu, ingin menghancurkannya terlebih dahulu sebelum menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghadapi Dewa Perang Api. Gunung Runtuh Tinju Pengocok Dewa Ikan spiritual mengandalkan tubuhnya yang kuat untuk menahan serangan sengit Dewa Perang Flaming. Dia dengan panik menggunakan kemampuan ilahi yang diwarisi untuk membunuh naga itu. Namun, serangan Flaming War God terlalu mengerikan. Dia terus menghancurkan tubuh ikan spiritual dan menyerang perburuk luka-lukanya, membuatnya tidak dapat menyerang Naga Jiao Api dengan seluruh kekuatannya. Seiring waktu berlalu, luka ikan spiritual menjadi semakin serius. Ketika dia menggunakan pukulan terkuatnya untuk menghancurkan tubuh api Jiao Dragon yang rusak, Dewa Perang Flaming mengayunkan pedangnya yang menyala dan menebas tubuhnya, membuatnya terbang. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari luka pedang di dadanya. Dia menderita cedera serius. Ini sudah berakhir. Dewa Perang berkobar memandang ikan roh yang terluka parah dengan dingin dan tanpa ampun. Dia mengangkat sabar apinya tinggi-tinggi dan menebasnya. Saat sabar Dewa Perang Flaming mendarat di tubuh ikan roh yang terluka parah, garis keturunan misterius kedua yang tersembunyi di tubuh ikan roh terbangun. Itu berubah menjadi hantu garis keturunan yang menakutkan, menghalangi pukulan fatal dari pedang yang menyala dan menyerang Dewa Perang Api dengan kekuatan penuh. Ledakan Flaming Wargat diserang oleh serangan Blutlin Shadow dan dikirim terbang. Armor api Dewa Perang Flaming benar-benar hancur dan banyak retakan muncul di tubuhnya yang kuat. Kemudian, hantu garis keturunan meledakan telapak tangan lainnya. Sebuah tangan raksasa yang dipenuhi dengan kekuatan garis keturunan turun dari langit, meruntuhkan ruang dan langsung menghancurkan Dewa Perang Api. Setelah membunuh Dewa Perang Api berkobar, hantu garis keturunan yang menakutkan itu menghilang. Ruang berunsur delapan yang kacau berangsur-angsur mendapatkan kembali ketenangannya. Itu, bayangan darah itu keluar dari tubuhku. Apakah itu garis keturunan kedua dalam tubuh saya yang disebutkan Saudara Cheng Feng? Mata ikan roh melebar. Dia dikejutkan oleh bayangan darah mengerikan yang muncul dari tubuhnya. Namun, setelah pertempuran ini, ikan roh terluka parah dan tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia tidak punya pilihan selain melepaskan kesempatan untuk menantang sembilan ujian. Dia datang ke dinding aneh, merenung sejenak, dan mengukir nama. Saat ikan roh mengukir namanya, tembok langit berunsur delapan segera berubah. Cahaya putih dengan cepat menyatu dan berubah menjadi nama yang sangat indah. Namun, ketika kerumunan di sekitarnya melihat nama yang muncul di tembok langit berlipat delapan, mereka semua melebarkan mata dan menganga. Mereka tercengang. Little, Little Kiyuti, apa-apaan ini. Melihat nama baru yang muncul di Eiffel Skywall, semua orang yang hadir tercengang. Orang harus tahu bahwa dalam ratusan tahun sejarah, hanya 29 orang saja yang memiliki kekuatan untuk meninggalkan nama mereka di tembok langit berlipat delapan. Ikan roh adalah orang ketiga puluh. Namun, 29 nama pertama semuanya tirani dan mendominasi. Mereka tidak cocok dengan nama Little Kiyuti. Ini, itu gadis kecil itu. Tepat ketika tembok langit Singluo diam, ikan roh, yang berlumuran darah, meninggalkan tembok langit Singluo dan muncul di luar. Melihat wajah imut dan mata berair spirit fish, semua orang ketakutan. Sial, ini benar-benar dia. Berapa umurnya? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk meninggalkan namanya di tembok langit berlipat delapan? Iya Tuhan, gadis kecil ini adalah iblis yang tiada taranya. Bakatnya sebanding dengan Star King. Melihat spirit fish muda, semua orang yang hadir dikejutkan oleh bakatnya yang luar biasa. Mereka memandangnya dengan hormat. Menjengkelkan, hanya meninggalkan namaku di tembok langit berunsur delapan. Aku akan ditertawakan oleh saudara Cheng Feng. Ikan roh mengedipkan matanya yang besar dan melihat namanya yang muncul di tembok langit berunsur delapan dari tembok langit Singluo. Dia tidak puas dan bergumam pelan. Aku tidak puas meninggalkan namaku di tembok langit berunsur delapan. Aku akan ditertawakan. Mendengar gumaman spirit fish, semua orang akan menjadi gila. Saudara Cheng Feng, apakah orang itu benar-benar mengikuti ujian tembok langit berunsur delapan dari tembok langit Singluo? Memikirkan Ye Chen Feng, yang telah menantang tembok langit Singluo dengan ikan roh, hampir tidak ada yang meragukan kekuatannya lagi. Dan berita bahwa seseorang telah menantang tembok langit berunsur delapan dari tembok langit Singluo menyebar seperti embusan angin, menarik banyak orang untuk menonton. Namun, Ye Chen Feng tidak berada di tembok langit berunsur delapan dari tembok langit Singluo seperti yang dipikirkan semua orang. Saat ini, dia masih bertarung dengan Flaming God of War dan Fire Dragon. Rahasia tubuh emas Samar-samar tidak mampu menahan serangan sengit dari Flaming God of War, Ye Chen Feng yang terluka menggunakan rahasia tubuh emas. Lapisan cahaya pertahanan emas menutupi skala naga darah yang rusak, langsung meningkatkan pertahanannya sebesar 50%. Bang! Saat Ye Chen Feng menggunakan rahasia tubuh emas, pedang berkepala naga yang menyala itu dengan kejam menebas tubuh Ye Chen Feng. Percikan api menyilaukan keluar, tapi itu tidak melukai tubuhnya. Tali Setan-Setan Langit Mengandalkan tubuh fisik artefak dao kelas menengahnya untuk menahan serangan pedang lebar yang menyala-nyala, kekuatan jiwa tujuh kali lipat Ye Chen Feng meledak dan memadatkan tujuh tali iblis setan langit. Empat dari mereka melilit Flaming God of War, dan tiga melilit naga api. Setelah itu, Ye Chen Feng menstabilkan tubuhnya yang lepas kendali dan memanfaatkan momen ketika Flaming God of War merobek tali iblis setan langit untuk menggunakan langkah pedang untuk menyerang naga api yang terluka dan marah. Tujuh pedang penghakiman, langit hancur. Kehancuran, Penghakiman Ye Chen Feng mengangkat empat niat dao ofensifnya menjadi ekstrim dan terus menebas naga api dengan tujuh pedang penghakiman. Guratan pedang penghakiman melintasi langit dan bumi, membawa serta kekuatan penghancur yang tak terbatas saat mereka menebas tubuh naga api. Aura pedang yang menakutkan menyebabkan ruang di sekitar naga api runtuh, dan tubuh besar naga api itu tercabik-cabik sebelum menghilang. Saat Ye Chen Feng membunuh naga api, Dewa Perang Flaming yang marah merobek tali iblis setan langit dan menebas Ye Chen Feng dengan pedang besarnya yang menyala-nyala. Hati naga, Nyalakan Saat Flaming God of War menyerang, Ye Chen Feng segera menyalakan Dragon Heart-nya dan melepaskan energi darah yang tak ada habisnya ke dalam tubuhnya, meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Dia mengayunkan tangannya untuk menghadapi serangan Flaming God of War dan bertarung dengannya lagi. 828 Teknik 8 Sa Asura Ancaman Dewa Perang yang menyala-nyala itu terlalu besar. Karena putus asa, Ye Chen Feng hanya bisa mengambil risiko dan memadatkan delapan lingkaran cahaya pembantaian di luar Singluo, meningkatkan kekuatan pembantaian hingga delapan kali lipat. Dia menebas Dewa Perang yang menyala-nyala itu. Kekuatan pembantaian yang melonjak bergabung dengan empat niat dao dan kekuatan jiwa tujuh kali lipat, membentuk pedang yang tak terkalahkan. Itu menebas Dewa Perang yang menyala-nyala dengan arogan. Ledakan Ketika Dewa Perang yang menyala-nyala mengayunkan pedang berkepala naganya untuk memblokir pedang tak terkalahkan Ye Chen Feng, Ye Chen Feng tiba-tiba muncul di belakangnya dengan langkah pedang. Dia memadatkan tujuh rantai iblis dan menutup ruang di sekelilingnya. Murka Hukuman Ilahi Dengan pikiran, Ye Chen Feng memanggil ketiga roh surgawinya dan menekan mereka hingga batasnya. Mereka berubah menjadi jarum tiga warna dan menembak Dewa Perang yang menyala-nyala. Ledakan Ketika Flaming Wargat menebas murka hukuman Dewa, itu memicu murka hukuman Dewa dan membentuk ledakan energi vulkanik. Itu dengan gila-gilaan melepaskan kekuatan penghancurnya, menelan Dewa Perang Flaming dan menghancurkan tubuhnya. Namun, Dewa Perang yang menyala itu terlalu kuat. Dia mengandalkan baju besinya yang menyala untuk menanggung Wurad of Divine Punishment. Dia mengayunkan pedang berkepala naganya untuk menembus badai yang merusak. Aku ingin melihat berapa kali kamu bisa menahan Wurad of Divine Punishment. Tanpa Fireflot Dragon mengganggunya, Ye Chen Feng bisa menyerang tanpa rasa khawatir. Dia menggunakan langkah pedangnya untuk menghindari ayunan pedang kepala naga yang terus-menerus dari Dewa Pertempuran Flaming. Pada saat yang sama, dia mengendalikan ketiga roh surgawi untuk menyatu bersama, membentuk hukuman ilahi yang mengerikan. Dia terus membombardir Flaming Battle God, melemahkan pertahanannya. Seiring berjalannya waktu, Dewa Perang yang menyala-nyala itu akhirnya terluka setelah menahan beberapa ratus Wurad of Divine Punishment. Armornya yang menyala ditutupi retakan yang saling silang. Melonjak abadi. Saat Dewa Perang yang menyala-nyala itu terluka, rune pedang dao di bawah kaki Ye Chen Feng langsung menyatu. Dia menebas dan cahaya pedang sepanjang tiga meter membelah langit. Itu menyatu dengan kekuatan pembantaian dan niat dao yang melonjak, menebas dada Dewa Perang yang menyala-nyala dengan kecepatan yang mencengangkan. Desir Armor retak Dewa Perang yang menyala itu ditembus oleh soaring imortal. Niat dao yang mengerikan dan kekuatan pembantaian meletus di tubuhnya, menghancurkannya. Tali Iblis Langit Ye Chen Feng tidak memberi Blasing Flame War God kesempatan untuk mengatur napas. Dia memadatkan rantai setan langit untuk menjebaknya dan dengan cepat mendekatinya dengan langkah pedang. Dia mengayunkan tinjunya yang sangat merusak dan terus membombardir Dewa Perang Api Berkobar, melibatkannya dalam pertempuran jarak dekat. Boom 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 Keduanya bertarung dengan sengit dan sembrono, menggunakan kecepatan untuk melawan kecepatan dan kekuatan untuk melawan kekuatan. Suara mengerikan yang dibentuk oleh pertarungan mereka terus bergema melalui langit dan bumi, menyebabkan ruang terus berubah. Untuk menyperburuk luka Dewa Perang Berkobar dan menghancurkannya dalam satu gerakan, Ye Chen Feng tidak mundur. Dia mengertakkan gigi dan menahan serangan destruktif terus-menerus dari Blasing War God, menghadapinya secara langsung. Sekitar dua jam kemudian, kedua orang yang bertempur sampai mati itu sama-sama terluka parah. Serangan sengit mereka membuat orang bergidik. Namun, untuk mempertahankan kekuatan Dewa dan darah iblisnya, Ye Chen Feng mengertakkan gigi dan bertahan. Dia tidak membakar Dewa dan darah iblisnya, juga tidak menggunakan jurus terkuatnya, transformasi naga sejati. Dia mengandalkan keyakinannya yang pantang menyerah untuk terus menyerang. Ye Chen Feng terus membombardir Dewa Perang Berkobar dengan pukulan demi pukulan. Setiap pukulannya mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Niat Dao ofensif, kekuatan jiwa yang melonjak, dan kekuatan membunuh terus-menerus meletus, secara paksa menghancurkan armor perang Dewa Perang yang berkobar Dewa Perang yang berkobar. Setelah kehilangan armor perang berkobar, pertahanan Dewa Perang berkobar menurun drastis. Dia secara bertahap tidak bisa menahan serangan ganas Ye Chen Feng. Tubuhnya yang retak terpaksa mundur. Dao ekstrim gelap. Bayangan air naga ilusi. Melihat bahwa Blasing War God tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam. Dia mengabaikan lukanya dan meledakan kekuatan ilusi seperti sungai dengan tangan kirinya. Tangan kanannya menyerang teknik Dao seperti naga, terus-menerus membombardir tubuh Dewa Perang berkobar dan membuatnya terbang. Tujuh Pedang Penghakiman, Penghakiman Tanpa menunggu Blasing War God menstabilkan tubuhnya, Ye Chen Feng menggunakan langkah pedangnya dan melompat ke udara. Niat Dao yang menakutkan menelan langit dan bumi, mengunci Dewa Perang berkobar yang telah kehilangan kendali atas tubuhnya. Desir Ye Chen Feng dengan keras mengayunkan lengannya, yang dekat dengan artefak Dao kelas menengah. Pedang Penghakiman yang menakutkan sepertinya menghancurkan ruang ini. Itu memotong semua rintangan dan menebas ke arah Dewa Perang yang berkobar. Menghadapi serangan kuat Ye Chen Feng, Dewa Perang berkobar merasakan bahaya yang kuat. Namun, dia tidak bisa mengelak karena kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia hanya bisa dengan paksa mengayunkan pedang berkepala naganya untuk memblokir. Ledakan Pedang berkepala naga di tangan Blasing War God bergetar hebat. Kekuatan Penghakiman yang mengerikan melewati pedang berkepala naga dan melonjak ke lengannya, menghancurkan lengannya. Tebasan Kaisar yang mengejutkan. Saat Dewa Perang berkobar akan kehilangan cengkramannya pada pedang berkepala naga, Ye Chen Feng melepaskan niat Daonya secara ekstrim. Dia menyimpulkan jalur grid Dao dan menebas serangan mengejutkan yang diisi dengan Emperor Force. Itu membawa momentum langit dan bumi dan menebas tangan kanan Dewa Perang berkobar yang memegang pedang berkepala naga dengan erat. Itu ditebang bersama dengan lengannya. Dao Surgawi tanpa ampun. Dengan lengannya dipotong, 10 prasasti Dao Surgawi menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Mereka berubah menjadi kekuatan Surgawi yang mengaum dan menghantam kepala Dewa Perang berkobar. Bang! Dewa Perang berkobar, yang tidak bisa mengelak, kepalanya dihancurkan oleh 10 prasasti Dao Surgawi. Tubuhnya yang koko akhirnya roboh dan berubah menjadi debu sebelum menghilang. Huff! Akhirnya aku membunuhnya. Dengan wajah pucat dan luka parah, Ye Chen Feng menopang lututnya dengan kedua tangan dan terengah-engah. Dia dengan cepat duduk bersila di tanah dan mengendalikan pola kehidupan Dao untuk menyembuhkan luka parahnya. Pada saat ini, lebih dari satu hari telah berlalu. Namun, selama hari ini, jumlah orang yang menunggu di luar tembok langit Singluo tidak berkurang. Sebaliknya, itu terus meningkat. Bahkan tuan kota dari kota langit Singluo, Sabing Yun, yang mengenakan gaun sutra putih dan bermandikan cahaya biru, telah muncul di tembok langit Singluo. Dia memancarkan aura suci. Grand Elder, menurutmu apakah orang itu akan dapat lulus ujian akhir dan meninggalkan namanya di tembok langit setinggi 30 kaki? Mata berair Sabing Yun menyapu ikan roh yang duduk bersila dengan mata tertutup. Dia bertanya dengan suara tenang. Tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan. Mustahil. Memikirkan peserta ujian tembok langit setinggi 30 kaki, Penatua Agung Kota Langit Singluo, Sa Renji, menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa keraguan. Bisakah? Sabing Yun sedikit mengernyit dan merenung. Sudah belum pernah terjadi sebelumnya baginya untuk dapat meninggalkan namanya di tembok langit setinggi 30 kaki. Aku tidak percaya dia bisa mencapai level Kaisar Bintang. Hasil dari ujian terakhir hanya akan gagal, kata Sa Renji. Grand Elder, sekarang mau solem kerajaan Singluo akan dibuka, dan orang ini muncul begitu tiba-tiba. Mungkinkah dia berhubungan dengan Kaisar Bintang? Memikirkan peserta ujian dari tembok langit setinggi 30 kaki, alis Sabing Yun tanpa sadar menyatu. Dia memiliki pemikiran absurd ini di benaknya. Tuan Kota, Anda mengatakan. Ini hanya tebakanku. Mari kita tunggu dengan sabar. Jika dia benar-benar meninggalkan namanya di tembok langit setinggi 30 kaki, maka orang ini harus dilenyapkan. Sabing Yun berkata dengan suara tenang. Ketika dia berbicara, matanya yang indah bersinar dengan pancaran dingin. Dia memiliki aura seorang ratu. Seiring waktu berlalu, Ye Chen Feng seperti patung. Dia terus-menerus mengendalikan pola hidup dao untuk menyembuhkan luka-lukanya dan menyesuaikan kondisinya. Setelah sekitar satu hari, Ye Chen Feng telah pulih sepenuhnya. Dia tidak membuang waktu lagi dan mengendalikan pola pedang dao untuk merobek dinding spasial. Dia memasuki lapisan terakhir tembok langit Singluo untuk menerima ujian terakhir. 829. Aura yang menakutkan. Setelah memasuki sembilan tembok surgawi, Ye Chen Feng melihat sosok tinggi dan lurus berdiri di langit berbintang yang tak berujung. Meskipun dia hanya berdiri di sana dan wajahnya tidak terlihat jelas, dia memberi Ye Chen Feng perasaan yang agung dan tak tergoyahkan. Aku lupa sudah berapa tahun sejak seseorang datang ke sini. Sosok yang mengjulang tinggi perlahan berbalik dan menatap Ye Chen Feng, yang memiliki aura tajam dan menonjol dari kerumunan. Dia berkata dengan suara yang dalam, Kamu tidak jahat. Anda. Ye Chen Feng merasakan aura rajanya, tekanan yang secara tidak sadar dia keluarkan, dan kekuatan hidup yang kuat di tubuhnya. Dia merasa berbeda dari kandidat lain di delapan lapis ruang sebelumnya. Dia tampaknya memiliki daging dan darah, dan merupakan keberadaan yang nyata. Kamu bisa memanggilku Raja Bintang. Sosok agung itu mengungkapkan senyum nakal dan berkata dengan cara yang mengejutkan. Raja Bintang, kamu adalah Raja Bintang. Mata Ye Chen Feng melotot dan hatinya kacau balau. Cara dia memandang sosok agung itu berubah total. Dia tidak pernah bermimpi bahwa penantang sembilan tembok surgawi akan menjadi orang nomor satu di Singluo, Star King. Iya ini aku. Star King berdiri dengan anggun dan berkata tanpa emosi. Senior, kamu tidak mati. Merasakan kekuatan hidup yang kuat di tubuh Star King, Ye Chen Feng bertanya dengan heran. Jika Star King tidak mati, maka dia pasti telah mematahkan belenggu kehidupan dan mencapai tingkat yang tidak bisa dipahami oleh Ye Chen Feng. Namun, dia tidak tahu mengapa Star King muncul di sembilan tembok surgawi Singluo. Tidak, saya sudah mati. Apa yang Anda lihat sekarang adalah avatar saya di sembilan tembok surgawi Singluo. Star King perlahan berkata dengan tangan di belakang punggungnya. Avatar, tapi senior, mengapa kekuatan hidup avatarmu begitu kuat? Dan mengapa Anda meninggalkan avatar Anda di sembilan tembok surgawi Singluo? Ye Chen Feng bertanya dengan bingung. Klon saya ini telah menyatu dengan batu kehidupan, itulah sebabnya ia dapat menahan baptisan waktu tanpa mati. Adapun mengapa saya meninggalkan klon saya di sini, saya akan memberi tahu Anda saat Anda mengalahkan saya. Baiklah, kamu memiliki dua jalur sekarang. Entah kamu mundur dan kembali ke tembok surgawi Delapan Zhang untuk meninggalkan namamu di sana, atau kamu menerima ujianku dan mengalahkanku. Namun, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan selama ujian. Karena itu, jika Anda gagal dalam ujian, Anda akan dibunuh oleh saya. Kaisar Bintang berkata tanpa emosi. Junior bersedia menerima ujian senior. Meskipun Ye Chen Feng merasa agak tidak berdaya saat menghadapi Kaisar Bintang, orang nomor satu yang diakui publik di benua Singluo, dia tidak mundur. Selain itu, dia merasa bahwa Kaisar Bintang pasti memiliki rahasia untuk meninggalkan avatarnya di sembilan lapisan tembok surgawi, jadi dia bersiap untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Baiklah, karena kamu sudah menentukan pilihan, mari kita mulai ujiannya. Selama kamu bisa melukaiku, ujian akan dianggap sukses. Saat dia berbicara, aura dan niat bertarung Kaisar Bintang melonjak, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Auranya yang menakutkan seperti gunung yang menekan Ye Chen Feng, meruntuhkan pertahanan mentalnya. Seni delapan Saasura Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan mengedarkan seni delapan Saasura dengan kecepatan tinggi. Delapan lingkaran cahaya pembunuh muncul di belakangnya, melepaskan kekuatan membunuh yang bergulir dan merobek aura dan tekanan yang dilepaskan oleh Kaisar Bintang. Aku tidak menyangka kamu telah mengembangkan seni delapan Saasura dengan sempurna. Sepertinya aura pembunuhanmu sangat padat. Melihat delapan lingkaran cahaya pembunuhan mengembun di belakang Ye Chen Feng, Kaisar Bintang menggerakkan lengannya, dan pedang panjang yang memancarkan cahaya bintang muncul di tangannya. Dia menebas dengan pedang, dan cahaya pedang yang mengejutkan menembus langit seperti naga perak yang menari. Itu membawa kekuatan destruktif yang mengejutkan dan menebas ke arah kepala Ye Chen Feng. Langkah Pedang Ye Chen Feng tidak mengelak saat Kaisar Bintang menebas dengan pedangnya. Dia dengan cepat mengambil langkah maju, dan delapan puluh pola pedang dao ditembakkan, merobek jaring laba-laba seperti retakan di angkasa. Itu berubah menjadi hujan pedang tanpa batas dan menyambut serangan itu. Dua serangan kuat itu bentrok bersama, dan delapan puluh pola pedang dao bergetar hebat. Sejumlah besar pola pedang dao langsung hancur dan tidak dapat menahan cahaya pedang yang ditebas oleh Star Emperor. Namun, Ye Chen Feng, yang menggunakan langkah pedang, telah melewati lebih dari tiga puluh meter dan menghindari serangan Kaisar Bintang. Niat dao pedang berlapis delapan. Kamu memang luar biasa. Kamu telah memahami dao pedang sejauh ini di usia yang begitu muda. Star Emperor berkata dengan suara polos. Dia terus menyerang dengan pedang panjang cahaya bintang di tangannya. Tanda pedang saling silang menutup ruang menghindar Ye Chen Feng. Niat dao lima elemen, niat dao hidup dan mati, niat dao langit dan bumi. Ruang menghindar terus-menerus ditutup oleh lampu pedang Star Emperor. Ye Chen Feng segera melepaskan tiga niat dao yang menyatu dan menyimpulkan kekuatan dao. Itu memadat menjadi tangan dao inten yang besar dan menamparkan berulang kali, merobek lampu pedang penyegel. Junior, kamu benar-benar membuatku semakin terkejut. Sungguh menakjubkan bisa memahami salah satu dari tiga niat dao yang menyatu. Kamu benar-benar memahami ketiganya sekaligus dan bahkan memahaminya hingga lapisan ke-6. Mengingat bakatmu yang luar biasa, aku akan menyelamatkan hidupmu tidak peduli apakah kamu berhasil atau gagal. Melihat bakat mengejutkan Ye Chen Feng, Kaisar Bintang menghargai bakat dan tidak tahan untuk membunuhnya. Terima kasih, senior, tapi aku yakin aku tidak akan kalah. Ye Chen Feng berkata dengan keras kepala. Kekuatan otak pemakan dewa memancar keluar dan merasakan setiap gerakan Kaisar Bintang, mencari kekurangannya. Haha, kalau begitu biarkan aku melihat apa sumber kepercayaanmu. Star Emperor tertawa keras dengan sentimen tinggi. Seluruh tubuhnya tiba-tiba berputar dan berubah menjadi badai cahaya bintang. Itu merobek ruang dan menyapu ke arah Ye Chen Feng. Garis keturunan Iblis Ilahi, nyalakan. Saat Star Emperor menyapu, Ye Chen Feng tidak ragu untuk berubah menjadi Divine Demon Body miliknya. Seluruh tubuhnya sekuat baja. Tujuh pedang penghakiman, hancurkan. Ye Chen Feng menggunakan tangannya sebagai pedang dan mengayunkan lengannya yang sekeras artefak Dao kelas menengah. Dia menebas tebasan yang bisa menghancurkan ruang dan menebas dengan kejam ke arah badai cahaya bintang. Tiba-tiba, energi tak terbatas meletus dan membentuk gelombang pasang yang secara sembrono menyerang ruang angkasa. Energi yang kuat menyebabkan retakan muncul di ruang angkasa seolah-olah akan runtuh. Namun, tembok langit Singluo adalah harta karun. Itu langsung memulihkan ruang yang hancur dan memperkuat ruang. Kacaca. Ketika cahaya pedang yang merusak membuka celah di pusaran cahaya bintang, itu dihancurkan oleh kekuatan pusaran-pusaran air. Pada saat ini, Ye Chen Feng terus mengayunkan lengannya yang kokoh dan menebas 18 pedang dalam sekejap mata. Mereka tumpang tindi dan menebas pusaran cahaya bintang. Kekuatan yang kuat, niat dao yang menakutkan, dan kekuatan pembunuh yang mengerikan berpotongan dan terus-menerus melemahkan kekuatan pusaran cahaya bintang. Merusak. Mengikuti raungan kaisar bintang, 18 pedang niat dao yang ditebas Ye Chen Feng langsung hancur. Namun, Ye Chen Feng melancarkan serangan baru dengan kekuatan 65 juta kilogram. Tiga niat dao yang menyatu itu seperti gelombang besar yang naik semakin tinggi. Mereka melonjak dan membombardir dengan keras dan akhirnya memecahkan pusaran cahaya bintang yang diluncurkan kaisar bintang. Ini menyala. Tembok langit setinggi 90 kaki menyala. Orang itu benar-benar telah memasuki ruang dinding Giyok 9 lapis. Kerumunan yang dengan sabar menunggu di bawah tembok langit Singluo selama dua hari menyadari bahwa tembok langit setinggi 90 kaki tiba-tiba menyala. Semangat mereka bergetar saat mereka berdiri satu demi satu dan mengungkapkan rasa kegembiraan yang mendalam. Jika Ye Chen Feng benar-benar dapat menciptakan keajaiban dan meninggalkan namanya di tembok langit setinggi 90 kaki, maka merekalah yang akan menyaksikan keajaiban tersebut. Itu sudah cukup bagi mereka untuk dibanggakan selama sisa hidup mereka. Saat kerumunan yang padat mengangkat kepala mereka untuk mengantisipasi hasil akhir, puluhan ahli Singluo Heaven City diam-diam muncul dan diam-diam mengukir sejumlah besar pola susunan untuk menutup ruang di sekitar tembok langit Singluo. Sabinyun tidak akan pernah membiarkan orang luar mendapatkan rahasia tembok langit Singluo. 830 Hampir 70 juta pon kekuatan. Junior, kamu benar-benar membuatku semakin terkejut. Merasakan kekuatan yang keluar dari tubuh Ye Chen Feng, Kaisar Astro terkejut lagi. Bahkan dia terkejut dengan keterampilan yang ditampilkan Ye Chen Feng, dan dia lebih mengagumi Ye Chen Feng. Mungkin, kamu benar-benar memiliki peluang tipis untuk lulus ujian. Saat dia berbicara, Kaisar Astro bergerak sedikit dan menggambar bayangan di langit berbintang yang tak berujung. Dia menebas sejumlah besar cahaya pedang cahaya bintang dan menyerang Ye Chen Feng dengan cepat. Sangat cepat. Melihat bahwa Kaisar Astro telah meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan melampaui apa yang bisa ditangkap matanya, Ye Chen Feng menutup matanya dan mengendalikan otak pemakan dewa untuk mengunci sosok cepat Kaisar Astro. Dia menggunakan langkah pedang untuk menghindar. Afterimage yang sangat cepat memotong ruang. Sejumlah besar niat bintang dao membentuk badai bintang yang sangat merusak yang terus menyapu Ye Chen Feng. Hancur, hancur. Ditelan oleh badai yang dibentuk oleh Star Dao Wheel, langkah pedangnya secara ekstrim. Pola dao berbasis pedang menyembur dengan kecepatan yang sangat cepat, terus menerus merobek badai bintang dan melemahkan kekuatan kehendak dao bintang. Namun, Star Storm yang dibentuk oleh Astro Emperor terlalu kuat. Ye Chen Feng, yang seperti perahu kesepian, tidak bisa merobeknya dengan langkah pedang. Rahasia tubuh emas. Terperangkap dalam badai bintang, tubuh dewa iblis Ye Chen Feng berada di bawah tekanan yang luar biasa. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan rahasia tubuh emas dengan segera. Lapisan cahaya kemasan pertahanan menutupi tubuh merahnya, yang meningkatkan pertahanannya hingga 50 persen untuk menahan badai bintang. Kamu punya banyak skill, tapi itu terutama untuk pertahanan. Mereka tidak bisa menyakitiku. Merasakan bahwa Ye Chen Feng telah menggunakan kitab suci tubuh emas dan bahwa tubuh fisiknya lebih kuat daripada artefak dao kelas menengah biasa, Kaisar Astral meningkatkan intensitas badai astral. Itu mengguncang kehampaan dan membombardir Ye Chen Feng dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Hati naga, nyalakan. Didorong mundur oleh Star Storm, Ye Chen Feng harus menyalakan hati naganya. Esensi darah bergulir mengalir ke tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya lagi. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menuangkan dao wheel, slatter energy, dan 65 juta kilogram kekuatan ke dalam pelukannya, merobek badai astral saat dia mendekati astral monark. Kekuatan naga, menarik, sangat menarik. Merasakan kekuatan hati naga, Kaisar Bintang terkejut lagi. Dia tidak menyangka Ye Chen Feng, yang masih sangat muda, memiliki begitu banyak rahasia. Namun, dia tidak memperlambat serangannya. Saat Ye Chen Feng mendekat, dia dengan cepat mengayunkan pedang cahaya bintangnya dan menebasnya. Chi! Kaisar Bintang meretas tubuh Ye Chen Feng dengan pedangnya, dengan mudah membelah tubuhnya menjadi dua bagian. Namun, melihat Ye Chen Feng terbelah menjadi dua bagian, Star Emperor tidak senang. Sebaliknya, dia terkejut. Ini karena dia menemukan bahwa pedangnya hanya mengenai bayangan Ye Chen Feng, bukan tubuh aslinya. Saat dia terkejut, Kaisar Bintang merasakan bahaya di belakangnya. Dia berbalik tanpa ragu-ragu dan meledakkan tinju yang menyelaukan untuk menyambut tinju Dao Will Ye Chen Feng. Kedua tinju yang dipenuhi dengan kekuatan kehancuran bertabrakan satu sama lain, dan kekuatan Dao Insight yang mengejutkan meledak, menyebabkan riak padat muncul di udara. Deng-deng-deng! Setelah bertabrakan dengan kepalan tangan Star Emperor, Ye Chen Feng merasakan kekuatan yang tak terbayangkan mengalir ke lengannya. Lengannya mati rasa karena shock, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Saat Ye Chen Feng mundur, kaisar bintang dengan cepat menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang seperti merkuri menebas tubuh Ye Chen Feng dan membuatnya terbang. Luka pedang yang dalam muncul di dada Ye Chen Feng, dan sejumlah besar darah merembas keluar. Pola kehidupan Dao, perbaiki. Ye Chen Feng menggunakan pikirannya untuk mengendalikan pola kehidupan Dao untuk memperbaiki luka di dadanya dengan cepat. Dia mengabaikan luka di tubuhnya dan terus menyerang Star Emperor dengan tangannya. Kamu tidak akan bisa menyakitiku dengan serangan semacam ini. Melihat pancaran tinju Dao Will Ye Chen Feng, Star Emperor tidak tergerak. Dia melambaikan pedang cahaya bintangnya dan terus menghancurkan serangan Ye Chen Feng. Ketika mereka berdua bertabrakan satu sama lain dan mulai membunuh satu sama lain, Ye Chen Feng tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan hukuman murka Tuhan, yang telah menyatu dan berubah menjadi jarum halus. Jarum menembak ke arah Star Emperor dari jarak dekat. Menghadapi serangan tiba-tiba dari hukuman murka dewa, kaisar bintang tidak menunjukkan kepanikan. Dia dengan cepat mengarahkan jarinya ke urat of God's Punishment. Sebelum hukuman murka Tuhan bisa meledak, dia telah menghancurkannya dan menghancurkan tiga roh langit. Tujuh Pedang Penghakiman Seni Pedang Kaisar Langit Setelah memuntahkan Fury of Divine Punishment dan gagal dalam serangan diam-diam, lengan Ye Chen Feng bergerak cepat. Dia menebas pedang penghakiman dengan satu tangan dan seni pedang langit kaisar dengan kekuatan kaisar dengan tangan lainnya sambil terus menyerang kaisar bintang. Junior, kekuatan seranganmu mungkin tidak buruk, tapi masih terlalu jauh untuk melukaiku. Jika seranganmu hanya seperti ini, maka kamu ditakdirkan untuk gagal. Pedang cahaya bintang di tangan kaisar bintang diacungkan, dan pedang cahaya bintang yang tak terkalahkan terus mematahkan serangan Ye Chen Feng, menekan serangannya dan merobek tubuhnya. Kuat, terlalu kuat. Setelah menyaksikan kekuatan Star Emperor yang tak tertandingi, Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit ketidakberdayaan. Dia terus-menerus meningkatkan kecepatan deduksi otak pemakan dewa dan mencari kelemahan Star Emperor. Namun, klon kaisar bintang terlalu kuat dan sepertinya tidak memiliki kelemahan. Ye Chen Feng tidak dapat menemukan kelemahan apapun. Sembilan pedang cahaya bintang Setelah mematahkan serangan Ye Chen Feng, tubuh Star Emperor menjadi buram dan langsung terjalin dengan sembilan bayangan cahaya bintang, menebas sembilan pedang ke arah Ye Chen Feng. Pedang cahaya bintang yang menyelaukan menutup semua ruang menghindar Ye Chen Feng dan memaksanya mengayunkan tangannya untuk menerima serangan. Ledakan, 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 sembilan ledakan dan memekakan telinga terdengar. Sembilan pedang cahaya bintang Star Emperor semuanya menebas tubuh Ye Chen Feng, meninggalkan bekas pedang di tubuhnya yang melampaui artefak Dao kelas menengah. Ye Chen Feng dikirim terbang dan jatuh dengan keras di tanah. Jika Ye Chen Feng tidak cukup kuat, serangan ini akan cukup untuk menghancurkan tubuh Ye Chen Feng dan membunuhnya. Huff! Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menutupi tubuhnya dengan pola kehidupan Dao. Sambil menekan lukanya, dia mengatupkan giginya dan terus menyerang Star Emperor. Ledakan, 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 Ye Chen Feng mengabaikan luka-lukanya dan terus menyerang Star Emperor, memicu gelombang tanpa akhir. Ketika Ye Chen Feng mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk menghadapi pukulan Astro Emperor yang sangat merusak, sepuluh tanda jalan surgawi melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi Might of Heavenly Way yang menakutkan. Mereka bersiul saat membombardir Astro Emperor, memaksanya mundur tiga langkah. Apa niat Dao ini? Star Emperor mengangkat alisnya dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia dikejutkan oleh Heaven Dao Might dan bahkan dikejutkan oleh kekuatan Heaven Dao Might. Aku tidak terluka. Ye Chen Feng tidak berkecil hati ketika dia melihat bahwa Heaven Dao Might telah memindahkan Kaisar Bintang tetapi tidak dapat melukainya. Dia ingin meminjam kekuatan Heaven Dao Might dan terus menggerakkan Kaisar Bintang, mencari terobosan. Diagram Dao Bintang Ye Chen Feng dikejutkan oleh serangan Heaven Dao Might. Star Emperor tidak menunjukkan belas kasihan. Niat Bintang Dao sepuluh kali lipat dalam Doppelganger-nya benar-benar meletus dan dengan cepat mengumpulkan diagram Bintang Dao. Saat dia mengumpulkan niat Dao Bintang, auranya mengalami perubahan yang luar biasa. Seolah-olah seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Di tempat ini, dia mendominasi segalanya. Dia adalah Tuhan. Sampai jumpa di bawah kendalauan. Terima kasih.